Tim Manggala Agni Sumsel yang ada di bawah naungan Balai Pengendalian Perubahan Iklim Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus melakukan antisipasi dan pemantauan karhutlah yang ada di wilayah Sumsel. Saat ini, lokasi yang jadi perhatian serius dan dipantau oleh tim Manggala Agni, yaitu Tol Palindra dan juga Kayu Agung Palembang, serta beberapa daerah di Kabupaten Oki, khususnya di Kecepatan Pangkalan Lampam. Sejauh ini, setidaknya ada 240 tim Manggala Agni yang stand-by dan siaga untuk mengatasi karhutlah di wilayah Sumatera Selatan. Disampaikan oleh Kepala Balai PPI Sumatera, Ferdian Krishnanto, pihaknya juga berkolaborasi dengan pihak lain dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Dua ruas tol itulah yang menjadi fokus kerja kami sekarang untuk pengamanan. Bekerjanya kan kalau Satgas itu bukan hanya Manggala Agni tentunya, harus berkolaborasi dengan yang lain. Kalau Manggala Agni saya memang idealnya ya segitu aja, karena memang tugasnya adalah sebenarnya bukan hanya eksekutor, tetapi memfasilitasi daerah, daerah supaya lebih kuat, mereka bisa mempunyai SDM sendiri, sehingga setiap ruas itu dijaga. Bagusnya seperti itu. Sejauh ini menurut Ferdian, di Sumsel sendiri ada beberapa daerah yang sebelumnya tidak pernah terjadi kebakaran, kini malah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih telah menonton!